Makassar, JPM TV Terkait sengketa lahan yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 18. Tepatnya, di Kecamatan Biringkanaya. Kota Makassar antara pihak ahli waris Ab Jalali DG naik selaku ahli waris jodoh dengan salah satu pusat pembelanjaan Indogrosir. Terus menuai permasalahan dalam belum ada titik temu. Saat diwawancara langsung, Sekjen Aliansi Indonesia T. Gustaman di Hotel Denpasar di Makassar pada Rabu. 12 Juli 2023 Ia mengatakan Tujuan peran aliansi sebenarnya meredam supaya persoalan ini tidak mengakibatkan kriminalisasi terhadap pemilik lahan. Mulai surat-menyurat dan juga usaha lain kami lakukan. Kita inginkan juga cobalah panggil ahli waris secara baik. Namun, hingga saat ini belum ada mediasi kedua belah pihak. Dan ternyata tidak ada penyelesaian. Malah diabaikan. Dan kami pada hari Rabu. 12 Juli kami ke Polda dan Pak Kapolda berhalangan, serta Wak Kapolda tidak mau menerima kita. Dan akhirnya kita tidak bertemu siapapun. Karena semua seolah-olah menghindari kita. Jelasnya, terkait tanggapan Inriwan Widiarja. Legal Manager PT. ICC ini mengatakan tanah di kilometer 18 yang diklaim hak kepemilikannya oleh ahli waris jodoh itu dibeli secara sah dan lunas oleh PT. ICC. Transaksi jodoh beli dilakukan dengan bukti kepemilikan berupa surat hak guna bangunan nomor 21.970 Kelurahan Pai atas nama ahli waris jonra Karayangtola, tutur Inriwan saat itu. Terkait tanggapan tersebut. Sekjen Aliansi Indonesia mengatakan, dia hanya selalu muncul dengan versi mereka dan dasar hukum sertifikat. Sedangkan itu dari jonra Karayangtola yang di mana lokasinya lain. Dan kami sudah cek dari kelurahan dan kecamatan itu milik jodoh. Diketahui saat jumpa pers. Pihak manajemen Indogrosir Makassar telah melaporkan ke Ditreskrimumpolda Sulsel dan Satreskrimporestabes Makassar tentang adanya upaya penyerobotan lahannya oleh oknum-oknum mafia tanah. Hal ini ditanggapi langsung oleh Aliansi Indonesia karena dianggap upaya itu sering mereka lakukan. Itu sudah biasa mulai tahun 2014. Biasa dipanggil sebagai saksi beberapa lama kemudian, dipanggil lagi sebagai tersangka, dan setelah beberapa bulan kemudian dipanggil sebagai saksi. Jelas T. Bustaman Dalam upaya hukum, Aliansi Indonesia ingin menemui Kapolda atau Wakapolda. Kami ingin temui Kapolda atau Wakapolda untuk berkoordinasi bagaimana persoalan ini agar tidak lagi terjadi anarkisme atau kekerasan. Apalagi ahli waris juga keras hingga ingin atau rela mati di tanah warisan tersebut. Ia juga mengatakan harusnya pihak Indogrosir kalau mau tempuh jalur hukum harus gugat ahli waris karena adanya pemasangan plan, pemblokiran, pemasangan batu, dan lain-lain. Langkah selanjutnya juga kami akan melaporkan hal ini di Jakarta secara lisan dan tulisan tentang upaya kami untuk mendukung pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Dan kita lihat bagaimana perkembangannya di Mabes Polri. Karena kami tidak ingin melihat kekerasan dalam masalah ini, makanya kami butuh perlindungan hukum. Tutup, teh! Bustaman Sekjen Aliansi Indonesia Tapi sekarang itu Pak upaya langkah hukum yang dilakukan dari pihak Indogrosirnya itu melakukan upaya pelaporan Pak di Poldat. Itu tangkap Pemba Pak bagaimana Pak? Oh itu udah biasa. Dari 2014 dia selalu melaporkan ke Poldat dan selalu pemilik ahli waris ini dipanggil. Terkadang panggilannya sebagai saksi, terkadang sebagai tersangka, nanti setelah 2-3 bulan dipanggil lagi sebagai saksi lagi, nanti berapa bulan kemudian dipanggil lagi tersangka seperti itu. Terus untuk mencegah hal ini upaya hukum yang dilakukan dari Aliansi Indonesia sendiri itu apa Pak? Saya mencoba, tadi itu menemuin Pak Kapoldat atau Pak Warga, ingin meminta koordinasi bagaimana supaya soalan ini tidak menciptakan nanti akhirnya anarkisme, tidak terjadi kekerasan oleh pihak ahli waris. Di sini saya lihat agak keras, yang betul-betul ngotok dan pertahanan. Dia bilang, tadi di Poldat pun, atau kemarin di Poldat pun dia bilang, saya sampai kapanpun selagi masih hidup, saya akan berjuang sampai saya mati di tanah itu. Ini bahasa ini yang saya khawatir akan terjadi sesuatu. Selain upaya hukum untuk mediasi ke pemerintah setempat dengan pihak kepolisian, langkah selain itu Pak, apa upaya hukum, apa maksud di pengadilan atau bagaimana Pak? Kalau pengadilan kita enggak, karena dia tidak pernah menggugat alih waris ini. Berarti Bapak menunggu untuk digugat? Menunggu enggak, tetapi kan kalau memang dia betul ingin menempuh jalan hukum, harusnya dia gugat ini alih waris. Betul-betul. Karena ada pemasangan pelang, ada penyegelan, terakhir ada penumpukan batu di cor, artinya dia dilaporkan. Ya dia hanya melaporkan, saya lihat di media itu Pak, dia laporkan penyerobotan Pak. Penyerobotan terus, dari dulu melaporkan penyerobotan, padahal dari dulu sampai hari ini pun tetap dia yang kuasai fisik itu. Coba sekarang siapa yang kuasai fisik, coba adik-adik lihat besok di lokasinya. Tetap mereka kuasai fisik, selalu dia bilang penyerobotan, saya enggak tahu yang mana yang diserobot. Tapi sampai detik ini Pak, belum ada langkah mediasi dari kedua belah pihak? Tidak ada, kita udah coba. Ngerusaha melalui kuasa fisik, melalui pengacara, melalui pelabatan, enggak bisa. Jadi langkah ke depan Bapak ini hanya ingin menemui pihak Kapolda? Pemerintah, nanti ke depan ini saya balik ke Jakarta, saya akan melaporkan, baik secara tertulis maupun secara nisah, tentang upaya kami untuk mendukung pemerintah menyelesaikan persoal ini, ternyata tertutup pintunya di Polgak. Oh iya Pak. Kami akan minta, supaya bagaimana nanti prosesnya kembali ke pihak Kapolda. Berarti Bapak mau lakukan upaya hukum ke pusat Pak ya? Bukan upaya hukum, saya upaya minta perlindungan hukum. Oh perlindungan hukumnya Pak ya? Iya. Oh iya. Terima kasih telah tanya Pak. Terima kasih telah menonton.